16.39 kitab tangga pelajaran ibadah yaitu masalah sujud sahwi sujud sahwi dua kali sujud sujud sahwi itu dua kali sujud Nijak dengan sujud, sajadah atau sujud gilawah atau sujud syukur, itu sekali saja, namanya ini, sajadah Sujud dan itu, masjadar marah, sekali sujud Ada kegiatan di Gampong, sujud sahwi sekali, sekali Kelumpanan disini, misalkan kaya sujud, sujud, jadi sujud hingga bangkit pada sujud, langsung salam Berarti, sujudnya sahwi saja, ada ingat, betul? Nah, jadi sujud semuli itu, dua kali sujud, dua kali sujud, nah kaya pas sujud sungai hiang Sujud semuli yang dikatakan dua kali sujud, di tengah-tengah ada duduk antara dua sujud Oke, sama itu anu tahwif sujud sahwi itu Cuma, yang dilakukan setelah kasyahut akhir dan sebelum salam Cuma, ingatkan, duduk, duduk, pulang tas sujud sahwi itu duduknya iqiraj Jangan duduk tawarok, ini ada gelang bang, jadi duduknya duduk iqiraj Untuk membelajar kasyahut akhir, anak salam itu jangan salam Bawa sujud sahwi, dua kali sujud Hukumnya, hukumnya sujud sahwi, sunnah yaitu sunnah Jadi sujud sahwi itu hukumnya sunnah, pada wajib kan? Cuma jangan penghalai sunnah Di dalam kitab, syarah hadis Ada di antara hikmah, hikmah sujud sahwi Ampar butik Ada ampar butik, ampar pertama, hikmah sujud sahwi Yang pertama, mengapa disariatkan sujud sahwi Mengapa disunatkan sujud sahwi Yang pertama, jebrun ala metruh Menapa sesuatu yang tertinggal Tenggal Ada bokmoor Ada batas feeling bawah Ada yang tertinggal Itu rupa Nah ternyata sujud sahwi itu jebrun Jadi penambal Jadi penambal Jadi bum Jadi satu, jebrun ala metru' yang kedua mengapa disariahkan sujud sahri yang kedua karena dimon ala syaitan menghina akan syaitan asalnya syaitan mana dia syaitan itu ketinggal pun ketinggal pun ketinggal ketinggalan syaitan maulah kita lupa ibadah dilupakannya kita di dalam taat ibadah diulahnya kita diulahnya diulahnya maksiat sebelumnya itu panggung menjerumuskan anak agam maka ya Pak Inggris menjerumuskan anak agam lawan-lawan memakan dua kundi adik itu juga anak cucunya jadi rasa manang syaitan di belakangnya main maulah ini satu kosong manang bul syaitan nah jadi syaitan ketinggalan nah ketinggalan tersyarat awal bahwa sunjud sahli yang terpaling memangka dua satu nah manangnya syaitan itu merjap tergimut dengan syaitan jadi menghinakan hidung ya syaitan menghinakan syaitan dua yang ketiga adamu punuti rahmatillah jangan putus asa daripada rahmat Allah jangan putus asa ada saja sujud sahwi ada saja penambal setiap sesuatu yang kurang itu Allah Ta'ala jadikan penambal jadi hidup jangan putus asa jadi tiga yang terakhir yang keempat ikutkan yang kada bagus dengan gawian yang bagus asalnya kada menggawi asalnya meninggal asalnya kada asalnya kada berdasher awal itu kada bagus ikutkan 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 gawi sesuatu yang bagus apa sujud sujud tuh bagus jadi pelajaran ini ada di dalam saingat sujud sahwi sujud sahwi ada pun di dalam kita pulang ada perkataan Ibnu Arabi Ibnu Arabi itu menceritakan Nabi Muhammad itu pernah sujud sahwi itu lima kali lima kali sujud sahwi Nabi Muhammad pun sujud sahwi yang pertama Nabi Muhammad pernah ketinggal tersebut awal pernah ketinggal tersebut awal yang kedua Nabi Muhammad pernah dua rakaat salah Nabi Muhammad yang kedua Nabi Muhammad yang kedua sahabat bujur tinggi menyambung lalu timbul sujud sahwi yang ketiga nabi kita nabi kita pernah salam tiga rakaat tiga rakaat salam pernah kejadian tadi kan dua rakaat salam tiga rakaat salam ketiga rakaat awal kemudian nabi kita pernah menggauhi salam tiga rakaat lima rakaat nabi kita pernah jadi habisatan kelima rakaat nabi kita pernah mengerja yang kelima ragu-ragu pada bilangan raka rakaat apa hikmahnya lupanya nabi lupa itu sahwin itu di dalam kitab itu jadi nabi kita itu bukan gerbelah bukan lalai nabi kita itu keasikan tiga rakaat lalu 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 kalau kita keasikan kalau kalau biasa kita keasikan mas buk asik lawan tuhan lalu kalau kita bukan keasikan kekodet bisa ngayabang bisa mengingat dunia nah nah itu lupanya nabi jadi lupanya nabi karena keasikan mengingat Allah bukan karena maha yabang maha yabang kayak kita nabi muhammad itu basyarun cuma lakal basyarun nabi itu lupa cuma lupanya kada kaya kita sama kada lupa cuma lupanya nabi keasikan lawan Tuhan lupanya kita keasikan lawan dunia kan lain lupa lupa lalu ada perintah sejur sahwi jadi hikmahnya luar biasa ada serikat sejur sahwi seandainya nabi kada lupa kada kada ada sejur sahwi nah itu nabi rasul manusia kada malaikat lukus supaya tawa bapak eh oh sama gini kata cara bagi baje nah kita lihat sambungannya sebab sebabnya nyak nyak sujur sahwi sebab sebabnya nyak sujur sahwi dalam kitab patung mu'en kitab ianah anu as bagu sujur sahwi itu ada lima pasti kitab ini jadi penyebab penyebab sujur sahwi itu ada lima yang pertama dari lima ketinggalan sunat abaat bukan sunat haingat bukan ketinggalan rukun kalau rukun semalam wajib diulangi kalau ketinggal rukun itu wajib dibuliki ya kan kalau ketinggal abaat itu jangan dibuliki ada saja sujud sahwi kalau sunat tahayat jangan dimuliki dan jangan sujud sahwi ketinggal allahu akbar kabira allahu akbar ketinggal allahu akbar kabira walhamdulillah ikhira du'a ketinggal lalu sujud sahwi ingat sama saja ingat batal orang ada menuruh seorang menggeli itu itu betal menambahi geruyan menambahi gerak jadi tertinggal sulat abaat jangan sujud sahwi apabila sujud sahwi ingat padahal karena disuruh itu betal al-asyah ingat kesaat baukan sesuatu itu punya seinaknya dewe berluas luas itu jadi sempit apa sempitnya batal jadi yang diperintahkan sujud sahwi itu ketinggalan sunat agwad bukan sunat hayat guru hayat apa selagi akan datang rukun sudah ulun ulang sunat ada ulun ulang ulun dengan mentafsil antak diperinci ijmal kalau ijmal ampak kita lihat nah sunat aba'at sunat aba'at meninggal itu meninggal atau ketinggal sahwan al-amdan senghaja atau kade senghaja matruknya meninggal itu sunat sujud sahwi yang pertama kunot yang kedua berdiri di kunot kunot ini kunot ratibah bukan kunot nazilah kunot ratibah itu dua kunot sebuah subuh dengan kunot saparok akhir ramadhan dari saparok akhir ramadhan sebuah yang wikir itu kunot ratibah bukan kunot nazilah satu kunot dua berdirinya kunot kan kunot itu berdiri di idel berdiri kunot kemudian yang ketiga tersahun awal kemudian duduknya tersahun awal apa sudah kunot berdiri kunot tersahun awal duduk tersahun awal kemudian salawat salawat di kunot dan salawat di tersahun awal ya kan kelima kan nah yang keanam salawat kepada keluarga nabi Muhammad nah jadi punya kita ijiki kita silahkan aman kunot berdiri kunot tersahun awal duduk tersahun awal salawat di kunot kan saat di kunot gak bisa lawat lah masalah Allah ala salim wa'ala alih wa'ala wa'ala ingatakan dulu ada orang yang belajar salallahu The친 ma'ala sallallahu a Sallallahu wassalam punya Allahumma saldi wassalim punya wassalatu wassalamu punya masjid masjid piil madi piil madi piil amal piil amal punya dibaca wassalallah shalallah piil madi wassalallah wa ala siddhina muhammadin wa ala adi wassalim itu kader berasal kalman kader beruyah anna kukil kalam kalmili kirtoam benahu di dalam bebejaan seperti uyah pada makanan hambir jadi punya salah wassalam punya saldi wassalim punya wassalatu wassalamu jadi salawat di kunod itu abad salawat lawan nabi muhammadin itu adakan assalatu alaih ba'da humayah ba'da humayah ba'da unud lawan ba'da tasawad awal jadi salawat lawan nabi muhammadin itu sunat sunat tanpa tak tinggal tak tinggal apalagi meninggal sahwan apalagi amdang lupa apalagi sama aja sujud sahwi sunat sujud sahwi nah itu satu nah kemudian pulang yang kedua yang kedua yang kedua penyebab-penyebab sujud sahwi yang kedua terlupa menerja sesuatu yang bakal dengan sengaja tidak tidak kalau kalumpangan menerja sesuatu sesuatu itu punya sengaja tidak kalumpangan kalumpangan menerja terlupa menerja sesuatu yang sesuatu itu yang betul dengan sengaja nah berarti kalian sengaja itu nggak Artinya kan diingat kelumpangan Kelumpangan Kayak apa guru contohnya kan juga contoh Disini nah Contohnya Seperti sembahian Lili Lagihan rakaat Ya contoh Nabi Muhammad Salah al azura Kamsan Nabi Muhammad pernah Sembayang julur Taka lima rakaat Sembayang julur lima rakaat Itu punya sengaja Gata Karena berhubung Ada Senghaja Sahur Kelupa Nah itu kada Kada gata Kada bapaknya gata Atau Umpama sedikit Berpandir Tata pandir Tata pandir Tidak ingat Atau sedikit makan Mau nyasengaja betal Nihutam Betal Nihutam Nihutam Nah itu kan Nihutam 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 Ada sesuatu itu Senghaja Atau kada Senghaja Lupa Atau kada lupa Senghaja Kada senghaja Ada betal Ada Apa contohnya Di kitab itu Tiltifa Seperti sembahyang Cangang Tekanan Nah Sebenarnya Nah Muha Kada dada Atau mata Menyirip Nah Ada aja Sandal Masih Sirip ulang Bilang Itu senghaja Kada senghaja Iltifa Itu kada Betal Jadi Iltifa Itu kada Meulah Sujud Sahwi Ya kan Nah Atau 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 Lupanya Itu Betal Lupanya Betal Artinya Halumpanang Itu betal Kenapa Contohnya Halumpanang Betal Seperti Salang Mengelawas Pengisah Orang itu Masbuk Orang itu Mas Masbuk Orang itu Masbuk Cuma Kada ingat Orang Tersahut Akhir Tesahut Akhir Soalnya Assalamualaikum 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 Waalaikums Umpan Juga Allah Manta Assalamualaikum Assalamualaikum Mati Aku tadi Kurang Aku tadi Masbuk Cuma Sawat Belangin Apalagi Sawat Bejalan Itu Padahal Disambung Sambung Paham Ada Lawas Komisah Tawa Disambung Itu Batal Atau Jerman Kalam Atau Aklon Ketir Makan Banyak Bapak Dir Banyak Itu Samb Hajar Itu Hukum 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 Nah Itu Kada Sudap Sahwini Kada Sudap Sahwini Itu Benda Samb Yang Yang Nah Itu Ketelan Jadi Nomor Dua Lupa Mengerja Sesuatu Yang Batal Dengan Samb Hajar Jadi Tiga Buting Asus Satu Anu Ada Batal Layah Betuluh Sahbuhu Malayah Betuluh Malayuh Betuluh Malayuh Betuluh Sahbuhu Waham Duhuh Ada Sesuatu Tidak Batal Tinggi Lupanya Ada Betul Sahajanya Ada Betul Contohnya Il Tifat Menoleh Di Dalam Segaya Itu Makroh Makroh Kencang Ini kawan Bih Betuluh Makroh Cuma Ada Susah Baik Lupa Baik Tertoleh Baik Tertoleh Atau Menoleh Yang kedua Yang kedua Ada Perkara Itu Makroh Mayubut Sahbuhu Sesuatu Yang membatalkan Oleh Lupanya Lupanya Aja Batal Apalagi Senghaja Lupanya Aja Batal Itu Tak Sujud Sahwe Juhan Ada Sujud Sahwe Juhan Jadi Ada Dua Perkara Yang Ternyata Sujud Sahwe Ya Kan Tidak Batal Lupa Dengan Senghajanya Batal Pulih Lupanya Seperti Salam Yang lama Kemisa Atau Banyak Bekadir Atau Banyak Makan Gocok Juhan Banyak Makan Itu Sudah Sujud Sahwe Bukan Sudah 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 Yang Perkara Sudah 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 ada ingatan iya gak punya sama aja gue tau 5 punya sama aja ada gue dari kasus di pondok sampai wah ini berkesan kasusnya sama ini imam imam ini penguruan gue jadi rupanya imam ini ragu-ragu rasa 3 rasa 4 rasa 3 rasa 4 apabila ragu-ragu rasa 3, rasa 4 ambil mengyakin mengyakin berapa? 3, paling sedikit ambil sesuatu yang paling sedikit punya ambil 4 kayaknya bergulang-gulang hati kasusnya 3 aja ambil 3 ini ambil yakin ambil 3 lalu imam ini berdiri berdiri imam di belakang kurang yakin imam ini imam ini imam ya imam ada namanya berdiri subhanallah ustadz di kanan subhanallah yang jadi imamnya ustadz juga ya ustadz di kiri subhanallah cuma sidin datang karena sidin kan ragu-ragu sidin ragu-ragu waktu itu pengasuh itu sidin naik juga rupanya sidin itu ragu-ragu juga jadi mempati imamnya nah jadi waktu itu tuntung sembahyang berpirit mulik ke asrama kekabah kami daur ikan kayak apa tadi jeng? ikan kayak apa tadi? aku tadi jeng kakak pengumpet imam imam naik cuma ikan tahu lah pada lima tahu bener jadi jangan tentang tuhasan ikan betal karena ikan sama aja maulah lima imam kan? kan imam? ada 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 tahu kita yang tahu betal jadi jakawan seharusnya apa aku tadi duduk mahadang duduk mahadang di bawah atau muka rakah cuma muka rakah agak bagus mahadang aja arah imam kujuk-kujuk seorangan atau kujuk-kujuk menggawi serakaat ikan bang apa juga tadi? aku tadi aku tadi aku mas bu serakaat alhamdulillah jadi aku mas bu imam lima imam lima aku empat karena ini kejadian sampai sekarang orang berpesan bisa kejadian kita dikondok jadi ujar kawan yang belajar fikir seharusnya ikan kada boleh umat imam kada boleh mengapa kada boleh karena imam itu inyak ragu-ragu rasa tiga rasa empat sedangkan ikan yakin imam itulah biar seharusnya ikan perpilihan dua imam muparaka punya muparaka kawa berdiri berarti kan berdiri itu kada berimaman namanya atau iya maha mahadang ada ada ini ilmu itu kayaknya imam salam hanya menambah syarat dua ada kasus luput di duanya yang mengaji ilmu fikir ini luar biasa luar biasa ikan pang tadi pang apa juga aku tadi muparaka imam tahu pada lima aku yakin empat kata hiya itu salam ikan seharusnya yang luan pengguruan muparaka luan pengguruan pengguruan dihedang kasus itu lah kasus nah jadi alhasil sama itulah ketika kita di kampung di masyarakat sama ini aja jangan kader ilmu gitu jangan kader ilmu jangan kader kededangan karena kejadian kayak itu kader muas tahil apalagi masalah lu lupa nabi muhammad salat az-zuhur khamsah nabi muhammad sembiang juhur raka itu punya sana juga karena sahur gak betal dua tiga yang ketiga ragu-ragu ketinggalan sunat abad ragu-ragu rasa menggawi rasa ada di kitab itu ada keidah usul fikih karena imam kita sabihi tak ada quran tak ada hadis tak ada hijma tak ada kiyas maka ini makanya masa dirul ahkam tempat timbulnya segala hukum masa dirul ahkam arba'atun ini sepakat ahli sunawal jamaah quran hadis hijma kiyas kalau daud az-zahiri tidak ajak quran hadis hijma daud az-zahiri kaya kiyas kalau wahabi dua wahabi quran lawan hadis quran hadis hadis quran hijma kaya 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 dikidik haram dikidik mitah dikidik syirik dikidik maraka kaya inyah abun surga mudahan surga berada rumah lagi ma'am hilafiyah itu wajar hilafiyah wajar yang dikidik hilafiyah itu dikidik diakidah diusul batang itu satu kedua batang banyak yang banyak itu ranting furok furok safi'i ahmad dan hamba abu hanifa imam maling yang penting furoknya itu kuat jangan halus dikayai nunggur cukup penerba safi'i rantingnya kuat furok hilafiyah itu wajar hilafiyah itu wajar itu namanya lurok yang luas jadi hukum itu luas ini boleh ini tidak boleh ini makro ini haram ini nah jadi ini batal ini pendapat ini batal sama itu kemudian surga berat kamu jangan sempit jangan sempit punya quran hadis quran hadis kadang memakai ijimah kadang memakai kias kainah sempit tasbih bid'ah jaman nabi ada biji tasbih itu ampun cimah tasbih itu kan ampun sawlim orang yang memandahkan tasbih kita memakai baju cina baju koko baju koko itu kan baju cina kalau baju arab punya baju koko maksudnya koko koko itu cina aku disi koko aku cina aja koko baju koko jadi memadahkan tasbih itu kan pun cina dipadahkan kita memadahkan tasbih kita pakai baju cina baju koko jadi lucu manusia itu lah lucu kita ahli sunnah tersepatan kur'an hadis tijimah kias lalu ada seandainya kur'an tak menerangkan hadis tak menerangkan tijimah tak menerangkan kemudian kias tak teredan mengutama maka timbul hukum yang kelima masak iblatkan is this hope is this hidupan dan pasal yang men al-qasul 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 di asyara iblatah al-qasul al-qadam al-qasul bakal makanan al-makanan al-qasul banyak ini tetap al-qasul setelah mengupt От al-qasul al-qasul ini ilgia öl-qasul al-qasul ada ipes al-qasul ul-qasul al-qasul 20 berarti Al-Asruh, Al-Adel, panjang asal, belum meng-buildi berarti punya belum meng-buildi, berarti sujud sahri sampai pun di CCTV, di rumah itu tidak pertama di CCTV di periksa, terus apa yang lain? terus, apa-apa, sujud sahri? kenapa berarti sujud sahrinya? karena ragu, ragu rasa betal seolah-olah, rasa belum kulut berbatal mengolah tiga piat sembahyang pukul satu sembahyang dua, pukul satu kemudian pukul tiga, anak kecepatan piat lagu-lagu, rasa betal, rasa tada rasa betal, rasa tada cuma pukul satu, tadi meng-butuh pertanyaan kulut, piat meng-butuh di seolah-olah, seolah-olah, di seolah-olah di seolah-olah, seolah-olah, seolah-olah di seolah-olah, seolah-olah, pukul tiga, ada kecepatan cuma ragu-ragu, rasa betal, rasa tada berarti pandang asal kada betal mengapa berat? kada pukul satu gak kuduh cuma akur-ragu, betal, apa? kada betal berarti pandang asal, kada 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 kata waktualah, lakukan ingatan, selanjutnya berbicara berkantai terlibat kami pada setanah tiga, yakin benar? itu dan kau paham salah kan? bisa bantakan kami mau jadi buntok rajin ini berbentara, dia lakukan penyerah gula-gula lain itu berbentara satu kali bagaimana kalau lakukan ingatan asli ketah kalau di rumah, punya makin belakang dia tinggi-gini selesai di belakang, jangan ada yang ada yang ada oh satu, dua, yuk kan? di parah tinggi nih, nah dihilangkan perang-perang nah waktu hari ini buntok mencampur pape buntok berani yang usah mengatur gerak supaya nyata selesai ketahuan seperti ini orang tadi kan pukul satu bodoh jam tiga sama anak itu harus baca orang gak tau kado-kado gak tau nih ya kan? atau suka yang asal anak muntah yang buntur-buntur rumpangan dah, berbuntuk aja dah dah, berbuntuk aja dah dah, berbuntuk aja dan berbuntuknya ini belum berbuntuk ini gak tau, ini memang betal wajib berbuntuk lah karena kudukan buntuk tadi ngomong tadi karena rumpangan berbuntuk ini gak meyakini kan ada betal kemudian paham itu tuh kawan tau pecawa penana oke belum penganggut aja cuma ngakli enggak kudukan jadi usaha apa bila jika jaringan kalau kawan kawan-kawan nah sami itu tuh lah yang keampat yang keampat yang keampat memindahkan rumpun kauli yang tidak membatalkan tidak membatalkan tidak membatalkan memindahkan rumpun kauli yang tidak membatalkan ulur kita denisi rumpun ini kujur aja cuma usaha yang ini tentang khusus kita umum makan sedikit kalimatnya sama ini mengindahkan bacaan kauli rukun itu mah rukun itu cuma ada jurnya hujul aja cuma rukun itu kita garisi di bawah dakit di bawah bacaan mengindahkan bacaan kauli lalu itu dia baca kan ini yang tiada membatalkan mengapa jadi satu itu karena di kitab itu rukun ada rukun pak kalau rukun contohnya patiha patiha jangan ditindah kerokok tidak tidak itu punya membaca patiha di rukun tidak dia sejun bakal aku kuat hidup ini kan sudah sepertinya sudah sepertinya 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 ketika rukun bakal aku kenapa tak kuatnya tidak bismillah alhamdulillah kenapa imam osmat itu sujud sahbid sujud sahbid sujud sahbid sujud sahbid nah di dalam kitab itu lah atau seperti surah surah ada rukun surah dibaca rukun surah dibaca sujud sahbid sujud sahbid sujud sahbid sujud sahbid sahbid sujud sahbid sujud sahbid sujud sahbid nah berarti pahamannya memindah bacaan kauni terlipat merubun 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 kauni yang dibuntuk daripada kauni eh contohnya rukun sujud atau sunat kalau kita perukun kauni tinggal sunat tinggal jadi jangan diculit ampun pesan 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 yang terakhir yang kelima ragu-ragu menerjem sesuatu yang ditinggalkan itu lebih contoh di kitab orang yang ragu-ragu sambil yang rasa tiga rasa ampatan di sini orang yang ragu-ragu rasa tiga rasa ampat ini tidak terakhir tidak terakhir tiga terakhir dan ambil tinggal itu paling yakin orang yang ragu-ragu itu itu masukkan nomor 5 ini yang dikatakan yang dikatakan apakah ini yang tiga ratakan atau yang 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 tiga mengulang sujud sahbina dengan ragu-ragu bukan hanya sesuatu yang ditinggalkan ke lebih sebenarnya bacaan bacaan sujud sahbina sama saja dengan bacaan sujud biasa yaitu subhan arabial abad wani ame sama saja bacaannya duduk antara dua sulit sama ini baca wajuburni wapak sama sujudnya dua kali ada duduk antara dua sujud tasbihnya subhanat arabial diambil sama munculnya ikhtiras sama sama kan cuma ada beda kenapa bedanya dalam seberian jadi imam atau seberian seorang wajib berian sujud sahbina jadi imam seberian seorang bukan wajib itu menguntungnya berlang jadi makhluk ini untuk jadi yang imam yang berniat dalam ades sujud sahbina sujud wajib imam wajib sampai yang salangan kalau jadi imam wajib karena imam yang paham yang sahbina itu 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 tidak ada yang menatang sujud sahbina itu sujud nama wajib 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 memang di kitab ada beberapa hadis ada kurang wali yang itu itu luar biasa kesalihannya kawaliannya sinit berdua di awal ya rabi urur bermimpi urur bermimpi suka mengambil orang walik itu bagus bermimpi ketika bermimpi ketemu nabi Muhammad di atas Allah, pada tulang-ulang bintungan menyuruh beja subhanah layanamu para ya suka ya Pak Nabi itu kata itu hujan dari Muhammad tidak terimpin siapa yang siapa yang beresahdi beja subhanah layanamu para ya suka ya Pak Nabi yang tidak kurik dan tidak berupa kita bisa kurik, bisa berupa sebenarnya pilih 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 orang-orang sahabatnya nabi bagus-bagus bagus aja bagus aja bagus aja jadi punya adil orang subhanahara pilih Allah pilih Hamdi betul punya adil orang banyak subhanahara nampai yang nampai ya selalu inghikur cuma dikitabnya itu yang 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 lah lah itu tak ada punya sahaja laki yang jadi istifah sahaja 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 dengan pasal tawal ya kan dimana masanya orang itu bangkit pada pasal tawal nah ininya, kita berurang subhanom, coba belum berdiri bentuk, seharusnya turun, ini gingsidong, jawabnya gingsidong atau orang-orang tertinggal gunung, ininya itu hanya diukur-ukur, hanya kelapak tangan, belum dari lagi, kita berurang subhanom, coba gingsidong gingsidong, subhan, berurang subhanom, padahal kabukulikan, 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 belum menggabungi rumput, belum sujud, belum tegak, cuma gingsidong, itu tak amada, sama saja, itu dikitab itu bagus istirahat jadi, subhanom sahwinya adalah, astagfirullahaladzim, 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 ampuni, Allah kurun sengaja, kurun sengaja, kurun sengaja, kurun sengaja, kurun bingsid itu istighfar, 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 karanya sengaja lah, jangan nyakupah, oke, subhanakan raya namuara, ya sunat nah kemudian, sunat-sunat haiha, selagi akan pujaan mudah habis siah, panjang umur, buah belajuti, umur ahaji, tanah tujuh salih-salihah, ya poli panti muda, pati usul, pati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton